Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Orang itu ya bisa segala macem, lintas bener-bener lintas umur, lintas gender, kayak gitu sih. Jadi kita coba pakai AI, dan it works, walaupun tricky, tapi ternyata kita sangat puas banget menghasilnya sih. Yuu itu awalnya sebenernya dari Ide Vadli, ada dua puteran chord yang dia mainin dari awal, ini termasuk pas stereokis awal-awal balik. Ada dua chord spesifik di intro lagu Yuu yang belum ada basic chord-nya, cuman puteran itu Vadli mainin terus berkali-kali banget. Dan kita sempat ngejamin itu beberapa kali, tapi akhirnya belum ketemu-temu tuh akhirnya lagunya jadi kayak apa gitu. Sampai suatu, tapi lagu itu tuh kayaknya ngeleket banget, sampai setiap latihan Vadli pasti mainin lagu itu. Dan kayaknya juga ada di titik lagu itu bisa jadi, bisa juga enggak, tapi akhirnya, tapi karena dibawa terus, jadi itu kayak udah ketanam ini kayak something yang harus dikembangin kayaknya sih gitu. Akhirnya one day gue coba isi background chord-nya, abis susunannya, kurang lebihnya gimana draft-nya, dan draft-nya gue bawa ke anak-anak, dan setelah basic-nya udah mulai berasa jadi kayak lagu yang, oh kayaknya oke juga nih, baru kita produce bareng-bareng. Dan disitu, apa namanya, malah jadi cukup fresh ya akhirnya ya, end up gak necessarily kayak apa yang kita jammingin waktu itu, tapi malah jadi something yang malah seger banget buat stereokis. Dan akhirnya lagunya diproduce, dan akhirnya jadi kayak Yuu yang sekarang. Kalau buat gue, Yuu agak bingung gue, karena simple banget. Simple banget, dan kalau misalkan lo compare sama yang lain-lain, ada lumayan ribet yang lain-lain. Yang si Yuu ini basically emang Fadli came up with that two chords, itu simple banget, sampai gue pun bingung gimana isinya ya. Karena sebelumnya itu ribet banget. And then, apa namanya, Ikev bikin demonya, and then gitu sih kalau buat gue, tapi gue appreciate banget. Fadli, di album ini, main instrumen. Terus came up with that ideas. And then, iya itu tapi buat gue pribadi itu beda karena gak biasa yang simple banget kok. Gimana caranya ya, that's it sih. RTU buat gue adalah orang yang bisa ngangkat gue ketika lagi jatoh-jatohnya banget. Dan itu banyak sih kayak keluarga gue, habis itu juga pacar gue. Dan mereka biasanya jadi sosok hero dalam hidup gue ketika gue lagi hancur. Karena beneran bisa nge-lift up gue dari yang terperosok sampai lo bangkit lagi sih. Kayak gitu. RTU buat gue adalah sesosok apapun itu yang jadi supporter dan jadi cheerleader kali ya. Dan yang nerima gue apa adanya, yang selalu ada, U-nya gue basically, sorry, U-nya gue sebenarnya ada di promo U di Instagram. itu ada dia di situ. Ada dia di situ. Iya, dia selalu ada buat gue. Nerima gue apa adanya. Cheerleader. Super cute. Yang relate. Oke. Jadi U ini kan sebenarnya kayak, U ini kan kayak hero-nya seseorang yang bisa dianggap hero buat orang lain ya. jadi pasti di kehidupan lo ada tuh orang yang kayak gitu tuh. Bisa itu orang tua lo, bisa itu temen lo, atau pacar lo, atau pasangan lo. Bahkan bisa juga yang jadi U itu adalah anak lo. Gitu kan. Jadi itu adalah, U adalah tokoh yang buat lo kuat sih untuk menjalanin hidup lo gitu ya. jadi gue rasa semua orang pasti punya sosok U dalam hidupnya dan bisa siapa aja. Jadi gue rasa bisa relevan di situ dan bisa luas ya. Gak cuma ngomong U, oh pasangan lo nih gitu. Gue rasa cintanya itu lebih dari hanya cinta sama pasangan doang ya. First of all You took me by storm You took me by storm You really helped me go and I need you Terima kasih telah menonton!